Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru. Salah satu terpidana di kasus Fina dan Eki 8 tahun yang lalu, yakni Sudirman, belum bisa ditemui oleh pihak keluarganya sejak akhir Juni 2024 lalu. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum dari keluarga Sudirman akan mengirim surat ke Kapolri dan Wamen Kumham agar keberadaan terpidana kasus Fina itu menemui kejelasan. Sebelumnya, para terpidana kasus Fina memang dibawa ke Bandung untuk diperiksa oleh Polda Jabar. Sebelumnya, mereka berada di Lapas, Kesambi, Cirebon. Namun, sejak kasus Fina mencuat kembali, mereka kemudian diperiksa lebih lanjut di Polda Jabar setelah menjalani berbagai pemeriksaan. Saat ini, enam terpidana kasus Fina sudah dikembalikan ke Lapas, Kesambi, Cirebon. Namun, satu terpidana kasus Fina, yakni Sudirman, masih tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga mendapatkan informasi bahwa Sudirman berada di Lapas, Bancuy, Bandung akan tetapi terpidana kasus Fina tersebut. Tidak ditemukan ketika keluarga mendatangi Lapas yang dimaksud. Ayah dari Sudirman, Suratno, mengatakan bahwa pihaknya sudah mencoba mencari di Kanwil Kamen Kumham tetapi hanya ditemukan berkas. Sementara keberadaan anaknya tidak diketahui. Padahal secara berkas berada di Lapas, Bancuy, Bandung. Mari kita simak beberapa video berikut. Melihat demikian, dan tadi saya bertemu dengan keluarga Sudirman, kami juga dari tim Peradi tidak akan tinggal lihat. Kami akan segera menyurati Bapak Kapolri maupun Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dapat memberikan perhatian khusus kepada Sudirman ini kenapa Sudirman ini tidak ikut bareng-bareng kembali ke Jerebon. Jadi pihak kuasa hukum dari keluarga Sudirman mengungkapkan bahwa akan menyurati Kapolri dan Wamen Kumham terkait hilangnya atau tidak ada kejelasan di mana tempat keberadaan dari sosok Sudirman ini. Terus informasinya tahu keluarga Sudirman? Kalau sekarang belum tahu, belum tahu yang sudah ada Sudirman. Terakhir itu ada di Polda. Semangin keluarga juga belum ketemu sama sekali di masing-anak. Informasi dari pengacara mungkin? Ya, waktu itu dari PH-nya itu, pahlawir salgabunan itu ada di Polda. Tapi sudah mencoba menemui di sana? Kemarin saya sudah bilang, saya memang menanyakan, saya mau ikut tapi tidak dijawab. Jadi khusus untuk orang tua. Jadi kalau misalkan di sana juga, ya kalau tak tahu, ketemu juga saya. Jadi untuk orang tua, dinyampingkan sama polisi-polisi yang ada di Polda itu. Harapannya gimana ini Mas Ben Sudirman? Harapannya ya cepatlah. Jadi di sini terlihat kekecewaan dari pihak keluarga Sudirman. Yang mengungkapkan ketidakjelasan tempat Sudirman berada. Dan pihak keluarga Sudirman juga mengungkapkan permohonan atas bantuan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Kapolri serta Wamin Kumham untuk membantu memulangkan Sudirman. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan baru. Terutama bagi enam tertidana di kasus Vina dan Eki ini yang telah pulang ke Lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman ini sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Bahkan pihak keluarga Sudirman juga mengungkapkan agar bisa menemui sosok Sudirman ini agar memintai penjelasan dan segera mengajukan PK atas hukuman ponis yang diterima Sudirman tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Sudirman, kami akan tanya dari hati ke hati nanti karena kami ini orang Cirebon, Ibu orang Cirebon, Ibu Pak Sudirman orang Cirebon akan ditanya orang Sudirman diumpetin aja di Polda itu apa maksudnya? Emang tidak boleh mau ditemui kalau harusnya akan dilapas menginjam untuk menggali keterangan atau mengelengkapi alat rupti keterangannya. Silakan saja, tapi setelah itu harusnya segera kembalikan ke Lapas Cirebon. Ini enggak. Nah jadi hanya dua itu waktu ke Polda Jawa Barat menyampaikan yaitu keterangan AF dan keterangan terpidana Sudirman. Silakan hadirkan, pastikan di cecar. Sehingga, kalau kemudian keputusannya tidak dihadirkan berarti kami sudah menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar. Jadi disini Tony RM mempertanyakan di mana sosok Sudirman dan seharusnya Sudirman langsung dipulangkan ke tahanan Cirebon. Hal ini tentunya menguatkan keyakinan publik bahwa keterangan para saksi-saksi 8 tahun yang lalu di mana Dede dan AF yang dianggap sebagai saksi kunci di kasus ini dan Dede telah mencabut BAP-nya 8 tahun lalu. Tinggal AF yang masih bersih kekeh dan menganggap bahwa dirinya melihat kejadian tersebut. Hal ini tentunya menambah keyakinan masyarakat akan kejanggalan atau rekayasa para saksi di kasus Pina dan Eki ini. Namanya adalah Ibtu Rubiana dan Rubiana sepertinya ketakutan ketakutan dia ya sepertinya disekap dia ketakutan dia melarikan diri Ibtu Rubiana melarikan diri sekarang tidak tahu dia ada di Jakarta atau ada di Bandung atau ada di Cirebon ini sekarang ini sedang dicari saudara sedang dicari kita lihat ya disini informasinya nasib daripada Ibtu Rubiana dan sepertinya saya mendapat bocoran saya mendapat bocoran Ibtu Rubiana akan segera ditahan Ibtu Rubiana akan segera ditahan karena apa dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rubiana tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan disel sepertinya akan ditahan ya nasib Ibtu Rubiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa di bales krim bukan info bohong-bohong saudara ini saudara menghilang kalau menghilang saya bilang adalah melarikan diri dengan melarikan diri itu nanti dia bisa masuk lagi tidak tahu saudara pasti ditangkap namanya sesama polisi gampang saudara menangkap ya dan handphone semua handphone daripada Rubiana tidak aktif semua semuanya peralatan handphone Rubiana tidak aktif dan dia tidak bisa tidak bisa dikontak sama siapa-siapa menghilang jadi nasib Ibtu Rubiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa baris krim orang dalam sebut apa segera ditahan ya kan orang dalam mengatakan bahwa Rubiana segera akan ditahan ya kan ini adalah informasi yang masih baru saudara ditayangkan hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 tadi siang muncul ya hampir sekitar jam 12 siang ini saudara kita lihat ini wajahnya juga tidak bersahabat saya melihat ya itu Rubiana wajahnya tidak bersahabat tadinya dia bisa wajahnya merah segala macam inilah setelah diperiksa tiga hari di baris krim Mabes Polri saudara wajahnya ajal tiga hari loh dan setelah diperiksa tiga hari di baris krim Mabes Polri terkait penenganan kasus Binazirbon itu Rubiana dikabarkan menghilang tiga hari ditahan pasti saudara ya tiga hari ditahan sama pihak Mabes ya kan dan begitu dia dikati kesempatan dia menghilang saudara jadi itilahnya kabur jadi setelah diperiksa tiga hari di baris krim Mabes Polri terkait penenganan kasus Binazirbon itu Rubiana dikabarkan menghilang alias melarikan diri jadi menghilangnya sosok itu Rubiana diungkapkan oleh warganet ini bahwa itu Rubiana akan ditahan terkait menghilangnya atau dianggap sebagai upaya melarikan diri dimana semua alat komunikasi dari itu Rubiana disebutkan tidak aktif lantas hal ini tentunya terasa sinkron atas hilangnya Sudirman dan ketidakpastian keberadaan Sudirman tentunya menjadi polemik terbaru di kasus ini bagaimana tanggapan kalian guys aneh tapi Sudirman ngaku ya kini Sudirman maka iya ya iya gitu bang kalau disuruh iya iya kalau ngeri jebur sumur gitu jebur sumur kenapa ngomong begitu dia tamat SD katanya juga dia sudah ikut persamaan SMP di penjaranya SMP lulusnya udah bukan di penjaranya ikut persamaan SMP katanya punya ijasa persamaan SMP gitu loh ya iya memang Sudirman begitu cuman kan argumentasi yang disampaikan orang lain bahwa waktu SMP itu dia waktu di LP itu dia ikut persamaan SMP gitu loh jika dianggap normal nah tetapi sebenarnya Sudirman seperti apa yang kamu ketahui jangan dikurangin jangan ditambahin iya gimana misalkan yang di kelas lupa di sekolah dia tuh gak pernah ngomong dia duduk aja paling belakang paling belakang walaupun ditanyain sama guru dia paling angkupan gering-gering ada satu kejadian jadi kayak misalkan atap kan bocor atap bocor terus Sudirman disuruh pindah pindah man aku bocor dia diam eh malah nangis ada atap bocor Sudirman suruh pindah karena banggunya nanti kehujanin ketersesan air Sudirman malah nangis dibanding pindah nangis pak gimana nah sekarang pada waktu malam kejadian kamu tau gak apa yang dilakukan Sudirman pas malam kebetulan Alphan kan gak bersama Sudirman pak gak bersama terus setelah maghrib main ke rumah temen di Alhidayah gitu tapi ya pas jam 9 pulang emang melihat Sudirman melihat dimana melihat Sudirman di depan rumah ada iya sempatnya apa itu pak jadi Sudirman itu jam 9 ada ada di depan rumah Sudirman itu gak ikut di warung bunining enggak gak ikut minum ciu di warung bunining enggak gak ikut oh iya Sudirman itu tidak tidak minum ciu di rumah bunining tidak ke rumah Hadi enggak dan tidak nginep di rumah anaknya Pak Artek Pasren tapi Sudirman itu datangnya pagi-pagi benar itu kalau itu sih nyambung datang pagi-pagi nah waktu itu lo melihat Sudirman dimana depan rumah depan rumah keluarga main HP main HP oke di depan rumah ada siapa aja di depan rumah ada keluarga salah satunya Mbak Lilis ada siapa aja Mbak Lilis saya ingat ini sih ada penyakit ada penyakit depi sama Om Tono oh ada mereka ada di situ iya tidak kemana-mana jadi disini semakin jelas keterangan dari teman masa kecil Sudirman yang mengungkapkan di jam 9 malam waktu kejadian kasus Pina dan Eki ini teman masa kecil Sudirman ini sempat melihat keberadaan Sudirman dan sempat menyapa Sudirman hal itu terasa nyambung dengan Sudirman yang diungkapkan bahwa Sudirman tidak ikut meminum ciu dan tidak ikut menginap di rumah Pak RT Pasren dimana Sudirman ini datang di waktu pagi-paginya dan dugaan bahwa keterangan Sudirman memberatkan para terpidaraan di kasus Pina Cirebon ini dimana terungkap dari teman masa kecil Sudirman ini bahwa Sudirman memiliki kelainan mental atau gampang mengiakan atas suruhan atau pernyataan yang dilontarkan kepadanya bagaimana menurut kalian guys tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati